Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tau cara agar tidak ngeleksa bermain game Genshin Impact pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Nah, jadi pertama-tama, teman-teman silahkan download folder bernama kan mengoptimalkan Genshin Impact. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Jika sudah di-download bisa langsung di-extract terlebih dahulu. Jika sudah di-extract bisa langsung dibuka saja untuk foldernya. Nah, jadi kita langsung saja mulai dari yang pertama yaitu buat restore point. Nah, jadi di sini saya benar-benar merekomendasikan kalian untuk membuat restore point terlebih dahulu. Agar jika sistem kalian ketika setelah selesai mengikuti semua cara yang ada di video ini. Dan tiba-tiba sistem kalian atau Windows kalian ada masalah atau error. Kemudian kalian tidak bisa mengatasinya. Nah, nanti kalian bisa kembali ke sistem yang awal lewat restore point ini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Teman-teman tinggal pilih saja drive C atau drive di mana Windows kalian itu di-install. Kemudian teman-teman klik configure. Kemudian turn on system protection. Dan same exercise 3-5%. Seharusnya 3% sudah cukup untuk membuat restore point. Jika sudah klik apply. Kemudian ok. Dan bisa langsung di-create. Dan di sini teman-teman bebas mau namakan restore pointnya apa. Di sini saya bakal namakan Genshin Impact. Nah, jika sudah selesai menamakan restore pointnya. Teman-teman bisa langsung saja klik create. Dan ditunggu sampai proses pembuatan restore pointnya selesai ya. Nah, jika sudah selesai. Untuk restore pointnya bisa langsung di-close saja. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu awalan. Kemudian teman-teman masuk ke auto-runs. Kemudian teman-teman klik kanan pada auto-runs. Kemudian pilih run as administrator ya. Nah, jika auto-runsnya sudah kebuka. Teman-teman bisa pergi ke lock-on yang ada di atas ini. Kemudian di sini teman-teman silahkan matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Karena semakin banyak aplikasi yang berjalan. Ketika PC atau laptop kalian itu dalam keadaan nyala atau booting ke Windows. Maka nanti sistem kalian atau Windows kalian bakal semakin lemot atau semakin berat. Jadi saran saya mending dipilih-pilih untuk aplikasinya yang ada di sini. Kemudian dimatikan. Ya, cara matikannya gampang banget. Kalian tinggal hilangkan centangnya yang ada di kotak ini ya. Nah, jika sudah untuk memilih-memilihnya. Teman-teman bisa langsung pergi saja ke schedule text yang ada di atas ini. Kemudian di sini teman-teman juga sama. Matikan startup pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, contoh misalkan kalian pengen mematikan browser Microsoft Edge. Jika kalian tidak memakai Microsoft Edge. Nah, itu boleh banget. Tetapi kalau kalian memakai Microsoft Edge ya. Ya, mending jangan dimatikan ya. Seperti saya ini. Sudah saya matikan dan sudah saya pilih-pilih ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa pergi ke service ya yang ada di atas ini. Kemudian teman-teman silakan matikan service pada aplikasi yang tidak berguna. Ya, jadi kali ini itu adalah service. Service itu sama halnya dengan startup ya. Jadi, service itu adalah bagiannya dari startup ya untuk membuka ya untuk membuka aplikasi tersebut ya. Jadi, kalian tinggal pilih-pilih saja antara mau Microsoft Edge, Google Chrome. Ya, yang terpenting kalian jangan matikan bawaan atau istilahnya itu programnya Windows ya atau program sistemnya. Karena takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, jika sudah selesai untuk memilih-memilihnya yang ingin dimatikan yang mana, yang ingin tidak dimatikan yang mana. Teman-teman bisa langsung saja close untuk autoransinya. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua yaitu menonaktifkan UAC. Nah, jadi untuk UAC itu kepanjangannya adalah user account control ya. Nah, jadi saran saya mending kalian matikan untuk user account control yang ada pada PC atau laptop kalian ya. Jadi, cara menjalankannya kalian tinggal klik kanan. Kemudian pilih Merge. Kemudian klik Yes. Kemudian OK ya, seperti itu. Kemudian jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke Performance Options. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal double-klik saja. Kemudian di sini teman-teman yang awalnya let Windows choose what is based on my computer. Teman-teman bisa ubah opsinya ke Adjust for Best Performance. Tapi perlu diingat ada beberapa hal yang perlu dinyalakan. Seperti yang pertama itu adalah Smooth Edge of Screen Fonts. Kemudian Show Window Contents Wide Dragging. Dan Show Thumbnails Instead of Icons. Jadi yang dinyalakan hanyalah ketiga ini ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa klik Apply. Kemudian OK. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke yang terakhir yaitu Ultimate Performance. Nah, kemudian teman-teman buka Ultimate Performance Code. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan copy untuk kodenya. Klik kanan, copy. Kemudian teman-teman buka untuk Comment Promnya dengan cara klik kanan Run as Administrator. Kemudian di sini teman-teman silakan pastikan kodenya yang sudah kalian copy tadi. Dengan cara pencet di keyboard Ctrl plus V atau CTRL plus V ya. Nah, kemudian di Enter. Nah, nanti di sini akan otomatis muncul Ultimate Performance. Kalau muncul ya, muncul Ultimate Performance berarti tandanya kalian sudah berhasil ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa close saja untuk Comment Promnya. Kemudian teman-teman buka Control Panel. Nah, kemudian teman-teman silakan cari di menu pencarian Control Panel yang ada di atas kanan pojok sini. Ketik Power. Kemudian teman-teman nanti pilih yang Power Options. Nah, kemudian teman-teman silakan pilih Ultimate Performance yang ada di bawah ya. Jadi, kalau kalian tidak kelihatan ya untuk Ultimate Performance ya, kalian tinggal klik saja yang ini. Kemudian langsung pilih Ultimate Performance ya. Kemudian jika sudah teman-teman bisa klik Change Plane Settings yang ada di sebelah kanannya. Nah, kemudian di sini teman-teman silakan klik Change Advanced Power Settings. Nah, kemudian di sini yang perlu kita ubah, pastikan untuk Harddix ya. Harddix, untuk settingannya diisi angka 0. Kemudian selanjutnya adalah Slip. Jadi, Slip kemudian di bagian Allow Wake Timers, itu pastikan sudah mati atau disabled ya. Nah, jika sudah. Kemudian USB Settings, ini juga pastikan ini disabled atau mati ya. Kemudian untuk PCI Express, ini juga sama, pastikan ini sudah off. Nah, kemudian yang terakhir adalah Processor Power Management. Di bagian Minimum dan juga Maksimum, itu pastikan keduanya itu diisi 100 ya. Jadi, entah Minimum atau Maksimum itu keduanya harus 100 ya. Nah, jika sudah selesai teman-teman bisa klik Apply. Kemudian OK. Kemudian langsung bisa di Save Change ya. Nah, jika sudah selesai, untuk Control Panelnya bisa di Close. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketiga, yaitu Settingan GPU. Nah, jadi untuk Settingan GPU ini, di sini ada tiga jenis. Yang pertama AMD, Intel, dan juga Nvidia. Jadi, ini pilih sesuai dengan spesifikasi PC atau laptop kalian. Misalkan laptop saya pakai AMD, maka pilihlah AMD. Kalau misalkan pakai Intel, maka pilihlah Intel. Dan begitu juga dengan Nvidia ya. Nah, jadi ketika kalian buka, contoh di sini saya memakai Nvidia. Nah, di sini ada berupa link. Ya, link shortcut. Jadi, kalian harus wajib tonton video. Karena sudah saya buatkan videonya ketiganya malahan. Yaitu AMD, Intel, dan juga Nvidia. Jadi, kalian wajib tonton dari awal sampai akhir agar Settingan GPU kalian itu semakin bagus dan performa yang makin meningkat ya. Nah, jika sudah selesai menonton video saya berupa Settingan GPU, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor keempat, yaitu Programs. Nah, di Programs, teman-teman masuk ke MSI Mode Tool. Jadi, teman-teman di sini, klik kanan pada MSI Mode Tool, kemudian Run as Administrator ya. Nah, kemudian di sini yang perlu teman-teman lakukan adalah cari VGA atau GPU kalian. Ya, contoh di sini saya memakai Nvidia GeForce GT 730. Kemudian, di sini, yaitu di bagian Supported Modes, kalau misalkan ada MSI, maka untuk kolom kotaknya, yang di sini itu bisa dicentang ya. Karena untuk kolom kotaknya ini kan berupa MSI ya. Jadi, kalau misalkan ada MSI, maka dicentang. Kemudian, di sini ada yang namanya Intro Priority. Ya, kalian bisa langsung pilih High ya. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik Apply yang ada di atas pojok kanan sini ya. Klik Apply. Nah, jika sudah selesai, untuk MSI Mode Utility-nya bisa di-Close ya. Dan jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kedua, yaitu Timer Resolution. Oke, jadi di sini, kalian coba buka Timer Resolution-nya dulu dengan cara klik kanan Run as Administrator. Nah, kemudian, teman-teman klik Maximum. Oke, ketika kalian setelah klik Maximum, kalian lihat untuk angkanya yang ada di sini. Apakah angkanya itu 0,499 atau 0,496 atau mungkin 0,500 seperti punya saya? Nah, jawabannya yang paling bagus itu adalah 0,500 alias 0,5. Nah, bagi kalian yang tidak mendapatkan atau tidak di sini-nya ya, di sini-nya itu pokoknya tidak tertuliskan 0,500. Nah, jangan khawatir. Kalian cukup tutup Timer Resolution-nya. Kemudian, kalian buka BCD Edit Kode. Kemudian, kalian copy untuk kodenya ini. Klik kanan copy. Kemudian, kalian buka Comment Prom-nya dengan cara klik kanan Run as Administrator. Kemudian, di sini kalian pastikan kodenya tadi dengan cara dipencet di keyboard ya. Ctrl plus V ya. Nah, jadi di sini jika sudah selesai dipastikan, kemudian di-enter. Nah, kalian bisa close untuk Comment Prom-nya. Kemudian, kalian coba buka lagi Timer Resolution-nya dengan cara Run as Administrator. Kemudian, kalian coba klik Maximum lagi. Nah, kalau misalkan untuk angkanya sendiri tidak berubah, ya, tidak berubah ke 0,500. Nah, kalian perlu untuk merestart PC atau laptop kalian terlebih dahulu. Kemudian, kalian coba untuk membuka Timer Resolution-nya lagi dengan Run as Administrator. Nah, kalian coba klik Maximum. Dan, kalian cek apakah untuk angkanya ini sudah 0,500 atau belum. Karena, angkanya yang paling bagus ya, menurut si Timer Resolution-nya itu adalah 0,500 ya. Jadi, seperti itu. Nah, jika sudah yakin untuk angkanya sudah dapat 0,500 ketika sudah ngeklik Maximum, Nah, untuk Timer Resolution-nya ini jangan di-close. Ya, jangan di-close, tapi kalian minimize. Karena, kalau kalian close, nanti untuk Timer Resolution-nya tidak selamanya itu 0,500. Melainkan, nanti bakal berubah ke minimum resolution-nya, yaitu 15.625 ya. Jadi, saran saya mending kalian minimize untuk Timer Resolution-nya ya, oke? Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa kembali lagi, kemudian kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor kelima, yaitu menghapus file sampah. Nah, jadi, untuk cara menjalankannya, kalian tinggal klik kanan, kemudian Run as Administrator ya. Jadi, seperti itu untuk menjalankan ketiga buah skrip yang sudah saya sediakan ya, oke? Nah, jika sudah selesai menjalankan ketiga buah skrip-nya yang sudah saya sediakan, teman-teman bisa langsung saja kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ke-6, yaitu settingan Genshin Impact. Nah, jadi di sini kalian bisa sesuaikan dengan settingan yang sudah saya sediakan untuk fotonya atau gambarannya. Nah, kalian tinggal buka saja. Nah, di sini ya, jadi kalian tinggal pergi ke menu Settings, kemudian di Graphics. Kemudian kalian pastikan semuanya itu ke Lowest ya, atau paling rendah, atau misalkan Off atau Mati ya. Tetapi di sini ada satu yang perlu kalian sesuaikan, yaitu Render Resolution. Karena sebagian orang itu spesifikasi PC atau laptop-nya itu berbeda-beda. Jadi untuk Render Resolution-nya kalian bisa sesuaikan atau disesuaikan. Ya, misalkan kalau saya sendiri itu enaknya 1,0 atau 1.0 ya, jadi mungkin kalian ada yang 0,6 atau mungkin 0,8 dan seterusnya ya, oke? Nah, jika sudah selesai menyesuaikan settingan Genshin Impact yang sudah saya sediakan, teman-teman bisa kembali lagi. Kemudian masuk ke nomor ketujuh, yaitu LINE-nya. Ya, jadi ini tidak disarankan. Jadi bagi kalian yang pengen tahu apa sih isinya itu, maka boleh untuk melihat. Tetapi kalau untuk caranya sendiri atau tindakannya itu tergantung, teman-teman. Ya, tergantung pada diri kalian masing-masing. Apakah kalian ingin menjalankan atau tidak? Ya, nah jadi di dalam sini terdapat non-aktifkan pencarian driver otomatis. Nah, jadi untuk driver itu maksudnya driver GPU ya, bukan driver Wi-Fi atau driver apapun. Tapi ini fokusnya ke driver GPU ya, atau driver VGA ya. Nah, jadi di sini berupa regedit ya. Jadi, kalau kalian menjalankan file regedit atau file regedit yang satu ini, otomatis ketika kalian mencari driver baru lewat device manager atau lewat Windows Update itu tidak bakal bisa. Karena sudah dimatikan. Ya, jadi kalian perlu dipikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengeksekusi file regedit yang satu ini. Nah, jadi bagi saya, saya tidak menjalankannya karena saya masih memakai untuk pencarian driver otomatisnya melalui Windows Update ya. Jadi, ini tergantung dari diri kalian masing-masing apakah ingin menjalankannya atau tidak ya, oke? Nah, di sini untuk foldernya sudah selesai ya. Jadi, lumayan panjang banget. Nah, jadi file explorernya bisa di-close. Nah, kemudian teman-teman silakan cari Genshin Impact yang ada di desktop kalian. Jika sudah ketemu, silakan klik kanan. Kemudian open file location. Nah, kemudian di sini akan terpilih launcher. Jadi, teman-teman klik kanan. Properties. Kemudian di sini teman-teman klik compatibility. Kemudian centang disable full screen optimistization. Kemudian klik change height dp settings. Kemudian centang off-right height. Kemudian ini pilih application. Jika sudah, klik OK, apply, dan OK. Oke, kemudian teman-teman scroll ke atas. Sampai ketemu Genshin Impact Game ya. Folder berupa Genshin Impact Game. Kemudian di sini teman-teman cari Genshin Impact atau Genshin Impact.exe ya. Jadi, jika sudah ketemu, klik kanan. Properties. Kemudian di sini teman-teman klik compatibility. Kemudian centang disable full screen optimistization. Kemudian change height dp settings. Kemudian centang off-right height by application. Ya, jika sudah selesai klik OK, apply, dan OK. Kemudian file explorer-nya bisa di-close. Nah, kemudian teman-teman silakan di desktop kalian. Klik kanan. Kemudian klik display settings. Atau mungkin cara mudahnya kalian tinggal cari di menu pencarian Windows. Ketik graphics. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman pilih graphics settings. Nah, kemudian di sini saya kasih tahu terlebih dahulu bahwa ketika kalian ada suatu opsi di atas sini seperti gambaran yang akan saya kasih seperti ini ya. Nah, jadi kalau misalkan opsinya ini ada di PC atau laptop kalian, maka silakan dinyalakan atau di-onkan karena itu amat sangat membantu PC atau laptop kalian ya, oke. Nah, kemudian teman-teman silakan klik browse yang ada di atas itu. Kemudian teman-teman cari untuk game Genshin Impact-nya berada di mana. Kalau saya berada di games, kemudian games, kemudian Genshin Impact, nah di sini ya. Jadi kalian tambahkan launchernya. Kemudian kalian klik options, kemudian kalian ubah ke high performance, kemudian save, kemudian kalian browse lagi. Nah, kali ini itu adalah Genshin Impact game-nya ya, jadi kalian tinggal tambahkan Genshin Impact-nya, kemudian kalian pilih high performance. Nah, jika sudah selesai kalian bisa close untuk settings-nya. Nah, kemudian langkah terakhir pastikan kalian restart PC atau laptop kalian, agar semua perubahan yang kalian alami akan muncul efek baru dan perbedaan yang baru. Jadi kalian bisa membedakan apakah yang sekarang itu lebih baik atau tidak ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar tidak Genshin Impact pada PC dan laptop sama di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan save video ini. Terima kasih, Pak, pada teman-teman sudah subscribe, like dan save video ini ya, oke? Oke, video ini sama di sini dulu, jadi tunggu next videonya ya. Dadah! Sub indo by broth3rmax